Terima kasih, akhirnya dapat hape baru nih Masa sih, penasaran jadinya Gimana sih, ini kan sudah waktunya liburan Waktunya sil dong Sil? Sekolah jeliburan? Cius nih, saat ini kan sedang pandemi guys Jangan bertanda, gak usah Ya iya dong, masa bercanda sih Kita mau adain sil, beneran Wah, aku mau info ini ke adik-adik sekolah lingkung semuanya Pasti mereka semua mau ikutan Nah, untuk adik-adik yang kelas 3, 4, 5, dan 6 Catut tanggalnya Dan siapkan diri kalian untuk mengikuti sil ini Karena pasti dijamin oke punya Kita akan belajar viruan Tuhan dan bermain game Dan siapkan diri kalian Dan siapkan diri kalian Hai adik-adik Selamat hari minggu Kita ketemu lagi di Bada Sekolah Minggu GKI Citaraya Gimana adik-adik, sekarang sudah liburan Sudah naik kelas semua ya, pasti Pasti senang-senang nih semua adik-adik Nah, hari ini Lalu sehadi gak sendirian Lalu sehadi ditemani sama Lalu se Roslin Lalu se Johana Dan Kak Tisi Dan Kak Tisi Adik-adik, untuk memulai Bada Kita Kita mau memuji satu lagu dari Kidung Ceria 152 Bersyukur kepada Tuhan Bersyukur kepada Tuhan Ayo adik-adik semua Bagi berdiri Kita ikuti gerakan Roslin dan Roslin Bersyukur kepada Tuhan Bersyukur kepada Tuhan Selamat dia Bersyukur kepada Tuhan Jadi boleh duduk Kita berdoa Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Untuk penyertaan Tuhan Buat kehidupan kami Hingga hari ini Pagi ini Kami akan memulai Ibadah kami Kiranya Tuhan Menolong kami Setiap anak-anakmu Yang ada di rumah Supaya kami boleh Memuji Tuhan Dengan penuh sukacita Kami boleh mendengar Firman Tuhan Dengan baik Berkati juga Untuk losa-losa kami Yang akan memimpin Kujian Maupun yang menceritakan Firman Tuhan Biarlah kebenaran Firman Tuhan Yang boleh diceritakan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Nah adik-adik Kalau liburan itu Biasa adik-adik Ngapain ya Pasti Tonton Youtube Main game Tidur sampai siang Makan juga Nggak teratur Nah Adik-adik Nggak boleh begitu ya Nggak boleh langsung Pasif seperti itu Jadi Harus Ingat selalu Untuk membantu Orang-orang di sekitar Adik-adik Yang membutuhkan Contohnya Membantu mama Menyapu Bantu papa Untuk bersih-bersih juga Nah Untuk mengingat hal-hal itu Ayo kita mau Angkat satu pujian Kerja buat Tuhan Kerja buat Tuhan Selalu Magisir Ia Ibu saling Selalu Magisir Ayo Ayo kerja buat Tuhan Sungguh Senang-senangin Dipanggil Tuhan Selalu Magisir Terahkan diri Belanang Tuhan Saudara Ibu Tuhan Selalu Magisir Terahkan diri belanang Terahkan diri belanang Selalu Magisir Terahkan diri belanang Magisir Selalu Magisir Selalu Ayo kerja buat Tuhan Sungguh senang-senangin Dipanggil Tuhan Selalu Magisir Terahkan diri belanang Tuhan Sudara Ibu Tuhan Selalu Magisir 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 Ikut Tuhan Selalu Magisir 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 Ibu Tuhan Selalu Magisir Ku buka hatiku Ku ingin menjadi seperti Yesus Berfirmanlah Tuhan ku mau mendengar Dan melakukannya setiap hari Roh kudus yang manis Tolong aku menuruti Firman Tuhan Roh kudus yang manis Jadikan ku anak Tuhan Tuhan yang manis Roh kudus yang manis Tolong aku menuruti Firman Tuhan Roh kudus yang manis Jadikan ku anak Tuhan yang manis Mari kita berdoa Halo Bapak yang bertata di dalam kerajaan surga Terima kasih Tuhan Karena kami boleh kembali Menyiapkan hati kami Menyiapkan pikiran kami Untuk fokus Mendengarkan Serta merenungi firman Tuhan Kiranya Engkau boleh Bersama-sama dengan kami Sehingga apa yang boleh kami dengar Boleh dapat kami lakukan Di dalam kehidupan kami Sehari-hari Berfirmanlah Tuhan Karena kami siap untuk mendengar Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Amin Halo adik-adik Wah lo senang banget deh Bisa ketemu dengan adik-adik semua Oh iya Firman Tuhan kali ini Akan diambil dari Kisah para rasu 6 Ayatnya yang pertama Sampai ke 7 Yuk diambil alkitabnya Kita buka sama-sama Kisah para rasu 6 Lihat ya yang di bawah sini Ayat 1 sampai 7 Adik-adik bisa baca nanti Bersama mama dan papa Di rumah Sebelum kita masuk ke firman Tuhan Yuk let's check this out Adik-adik kita lihat yuk Karunia-karunia pelayanan Yang mungkin adik-adik bisa lihat Ataupun adik-adik sudah lakukan Maupun yang belum lakukan Yuk kita lihat ya Satu-satu Karunia berdoa Eh kita lihat deh Loh seindri kenapa tuh Kakinya Kena musibah Kenapa ya dia Eh Masuk mimpi-adik Duduk se Gimana se Se gimana kejadiannya se Adik-adik sampe putang ke gini Pakinya Iya loh se Jadi pagi-pagi mau menakanku Biar Tiba-tiba jalan aja Ada dari belakang Langsung melapak aku dari belakang se Jadi agak pager gitu Akhirnya aku jadi jago Oh jalannya masih padat juga kali ya se Ya Pagi-pagi masih ramai banget sih ya Iya Aduh Sudah berapa hari nih se Sudah tiga hari ya se Lagi tiga hari langsung gak kerja Iya Betul Sabar ya se Sakit banget ya ini ya Sakit loh se Sampai buat makin dulu ya Iya Iya Aku gak buat apa lah se Ada masak sedikit Bikin singkong ya Buat nose ya Terus Aku gak bisa lama-lama Iya Berser kan tiga orang susterahat Putang ke sini Cuma mau Lihat masuk diri Sama ngomong dulu lah Aku di berser Ya Berser Berser Sipet sembuh Iya Berser Sabar ya se Ini nanti pasti Tuhan sembuhkan duanya Pasti Tungkapnya juga Sembuh Sabar ya sepagi Nose bisa kejalanan ini Ya nose lias Ya kita berdua ya nose Tuhan Yesus yang baik Kami mengucap syukur Kalau kami boleh bertemu Dereka sendiri saat ini Walaupun keadaannya Corona Tapi kami tahu Tuhan Dereka orang yang baik Akan menyembuhkan kaki Nose Tuhan Tuhan Dia hanya menjamah kakinya yang sakit Dan saat ini Nose ini boleh mendapatkan kesembuhan Dari mereka Terima kasih Tuhan Yesus Atas berkatmu Atas kesembuhan dan daripada Tuhan Di dalam nama Yesus Kami berdua Amin Terima kasih ya Sama-sama Kalau karunia mengajar Apa ya kira-kira Nah karunia mengajar ini bisa kalian temukan Di guru-guru kalian Guru sekolah Ataupun guru sekolah Minggu kalian Para lause-lause Lihat tuh fotonya Ada lause-lause Yang sedang mengajar Dengan semangat Dan selalu setia dalam melayani Tuhan Kalau karunia kemurahan apa tuh Kita lihat ya Karunia kemurahan Atau yang sering disebut dengan nama Sharing Wah teman-teman kalian tuh ya Sedang membagikan berkat Ataupun sesuatu untuk orang-orang di sekitar mereka Yang sudah berjasa untuk mereka Kalau karunia memberi nasihat apa Kita lihat yuk Ada apa tuh Ya Nah anak-anak hari ini Kita mau belajar tentang Segitiga siku-siku Ya Ada yang sudah pernah tahu Segitiga siku-siku itu seperti apa Ada loh ciri-cirinya Segitiga siku-siku Coba Leni Tahu gak Ciri-ciri segitiga siku-siku Mempunyai sisi miring bu Nah Satu Mempunyai sisi miring Ciri-ciri yang lain Yvonne 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 tahu gak Ciri segitiga siku-siku Coba seputin yang lain Itu Yaitu Segitiga Ciri-cirinya Ibu tanya Ciri-cirinya Tadi Leni bilang Sisi miring Yang lain Nah Yvonne gak perhatikan ya Coba Ibu gambar sekarang di papan Kalian tulis di buku Ibu akan gambar Segitiga siku-siku Berikut ciri-cirinya Ya Gambarnya rapi ya Ibu akan gambar 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 Nih pakai kutang Tau 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 Ayo cepetan, ayo deh, ayo deh, aku mau kerjain deh untuk kamu ingetin aku, tapi ajarin aku ya gimana ya, tak kanya pak hati-in bubunya. Nah kalau Karun yang memimpin atau mengembalakan, kita bisa lihat ada foto ini, siapa tuh? Ya itu pendeta kita, pendeta Samuel, nah dia diberikan karunnya oleh Tuhan untuk memimpin jemaat kita. Kalau karunnya bersaksi, apa tuh? Kita lihat ya kesaksian teman kita, Raymond. Halo teman-teman, nama saya Raymond dan saya ingin bersaksi mengenai penyertaan dan pertolongan Tuhan kepada keluarga saya. Begini ceritanya, beberapa waktu lalu mamaku terkena covid, pertama mama muntah-muntah, lalu mama dibawa berebat ke rumah sakit. Dikarenakan mama mempunyai riwayat penyakit gula, makanya mama dicek gula darahnya dan ternyata tinggi. Harusnya mama dirawat, namun karena mama mendapatkan hasil tes positif covid, jadi pihak rumah sakit meminta mama untuk isolasi di rumah saja. Ada rasa takut dan khawatir, karena takut mama tidak mendapatkan penanganan yang tepat di rumah. Namun, papa menguatkan kami dan kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami berhati ini semua. Kami semua benar-benar jaga jarak dan pakai musket terus, karena kami ingin mama cepat sembuh. Puji Tuhan berkat Tuhan mengalir lewat perhatian dari gereja dan lingkungan sekitar tempat tinggal kami. Sungguh Tuhan luar biasa dibalik setiap pergumulan yang keluarga kami alami. Ada sesuatu yang Tuhan ajarkan kepada kami yaitu, tetap berharap, tetap taat, dan selalu mengecap syukur akan segala hal. Baik saat senang, sehat, ataupun saat bukan dan sakit. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan kesaksian saya. Nah adik-adik, bagaimana ya waktu jaman murid-murid Tuhan Yesus? Yuk kita lihat. Adik-adik, pengikut Kristus makin hari makin bertambah banyak di Yerusalem. Mereka melayani sesama dengan cara memberikan apa yang mereka punya dengan rela hati loh. Tapi adik-adik, banyak ternyata pengikut Kristus yang berbahasa Yunani merasa diperlakukan tidak adil. Kenapa? Karena mereka mendapatkan jumlah makanan yang lebih sedikit daripada pengikut yang berbahasa Ibrani. Lalu murid-murid tahu loh ini salah, mereka ingin melakukan sesuatu. Lalu akhirnya para murid-murid Yesus mengadakan rapat dan meminta para pengikut-pengikut untuk memilih tujuh orang yang taat. Siapa aja mereka? Kita lihat yuk. Ada Stefanus, Filipus, Prokorus, Nicanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Ketujuh orang yang penuh dengan roh kudus serta berhikmat ini membantu tugas para murid-murid Yesus. Nah, setelah mereka terpilih, lalu para murid-murid Tuhan Yesus berdoa dan menaruh tangan mereka di atas kepala ketujuh orang terpilih dan memberkati mereka. Murid-murid sangat bersyukur adik-adik karena Tuhan menyediakan dan memilih orang-orang yang tepat untuk membantu pelayanan mereka. Karena setiap orang terlibat dalam pelayanan, maka firman Tuhan tetap terus tersebar loh. Bahkan pengikut Kristus secara cepat menjadi bertambah banyak. Nah, yuk siapa yang ingin melayani? Lalu seyakin semua adik-adik semangat melayani. Ayo makan tangan. Lalu se melihat, kelihatan nggak ya? Lalu se nggak bisa melihat. Tapi mama papa coba tolong di cek anak-anaknya. Pasti tangannya pada perangkat semua. Dan lalu seyakin seluruh anak-anak sekolah Minggu BKI Citaraya pasti semangat melayani. Tapi adik-adik, kita harus mulai dari yang sederhana dulu. Apa losu contohnya? Contohnya itu adalah berbuat baik untuk orang-orang di sekitar kita. Pada mama, pada papa, kakak, dan adik. Seperti ayat afalan kita Minggu ini. Ayo bangkit berdiri semua. Kita mau pakai gaya ayat afalannya. Supaya adik-adik gampang mengingatnya. Siap semua? Sudah berdiri semua? Oke, ikutin losu ya. Satu, dua, tiga. Ibrani 13 ayat 16a. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Amin. Kita ulangi sekali lagi ya. Ibrani 13 ayat 16a. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Amin. Yuk kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar dan kami renungkan pada hari ini. Kiranya kami boleh terus Tuhan melakukan apa yang engkau mau sesuai dengan firman-Mu. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selaman kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Jadi sekarang saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil menyanyikan satu ujian. Hidung ceria 356. Kupri Persembahan. Kupri Persembahan Pada Tuhanku Sambil puji Yesus, Juru Selamaku Ya, adik-adik, mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapak yang baik, kami bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan dengan memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik. Ya, tadi kita sama-sama sudah mengikuti rangkaian ibadah sekolah minggu kita ya. Kita sama-sama sudah memuji nama Tuhan. Ya, kita sudah sama-sama mendengarkan cerita iman Tuhan. Dan juga tadi sudah memberikan persembahan. Sudah selesai adik-adik? Woh, belum. Sekarang kita mau mengerjakan aktivitas kita dalam sekolah minggu hari ini. Oke adik-adik. Apa saja perlengkapannya ya? Nah, ini adik-adik ya. Perlengkapannya kita biasakan yang gampang kita dapatkan. Pertama ada kardus bekas ya. Nah, ini atau yang bekas-bekas lah ya. Kemudian kita pakai lagi beberapa lembar origami ya. Boleh warna apa saja. Nah, Lose saat ini memakai yang warna coklat. Kemudian ada apa lagi? Ada lem kertas ya. Kemudian ada penggaris ya. Usahakan penggaris yang 30 cm adik-adik ya. Oke. Lalu ada... Ada alat tulis ya. Boleh pensil warna atau goal point. Lalu ada gunting. Kemudian cutter. Nah. Jadi, langkah pertama kita akan buatkan polanya dulu di kardus bekas yang sudah kita siapkan tadi ya. Dengan menggunakan alat tulis yang sudah kita sediakan dan penggaris. Nah, adik-adik. Lose mau bikin apa? Kita mau bikin angka 7 yang secara 3 dimensi. Oke, adik-adik. Nah, kita buat dulu polanya adik-adik ya. Nah, adik-adik. Maksud tadi menggunakan penggaris yang 30 cm dengan maksud supaya lebar dari masing kotaknya kita gunakan antara sisi yang kanan dan yang kiri ya. Lalu kita buatkan dua pola. Nah, oke adik-adik. Bentuknya seperti ini ya. Nah, ini adik-adik. Lose tandain. Yang akan kita buang yang lose tanda kasih silang ya. Ukurannya ada di sini, adik-adik. Panjangnya di sini 9 cm. Dan tingginya 21 cm. Nah, setelah itu adik-adik. Kita akan gunting sesuai dengan garis pola yang sudah kita buat di awal tadi. Adik-adik. Kita sudah mendapatkan sedikit bentuk polanya. Di sini ada tiga baris adik-adik. Tiga kotak. Nanti kotak yang paling pinggir. Pinggir sebelah kanan dan sebelah kiri nanti akan kita gunakan sebagai untuk membentuk kotaknya. Jadi nanti akan ditekuk. Bisa ditekuk ke dalam atau ke belakang ya. Nah, ini masih ada yang susah kita gunting sampai ke bawah sini. Makanya kita menggunakan cutter, adik-adik. Nah, setelah dapat adik-adik. Kita sudah mendapatkan satu pola yang sudah kita gunting tadi. Dan kita akan menggunting pola yang satunya lagi yang akan kita gunakan sebagai lapisan untuk membentuk angka 7. Oke, adik-adik. Kita sudah dapatkan dua pola, adik-adik. Nah, untuk bisa menekuk seperti ini, adik-adik. Kita akan kasih sedikit coakan dengan menggunakan cutter, tapi bagian belakangnya, adik-adik ya. Setiap yang akan kita teguk, kita akan kasih sedikit coakan untuk memudahkan kita menekuknya dan nanti untuk menempelnya. Menjadi satu angka 7 yang akan kita pakai sesuai dengan tema kita, adik-adik. Nah, lalu adik-adik, untuk merekatkan ini kita gunakan lem. Nah, untuk yang bagian dalamnya, adik-adik, jangan lupa dikasih coak sedikit karena dia fungsinya hanya untuk merekatkan. Tetapi untuk yang bagian depannya, full ya. Lalu juga ini untuk bagian yang depannya, kita akan kasih lem juga supaya lebih kuat nanti untuk merekatkannya. Nah, adik-adik, kita tunggu sampai kering, adik-adik ya. Baru kita coba untuk menyatukan kedua pola yang sudah kita gunting tadi untuk membentuk. Nah, adik-adik, sudah sedikit berbentuk. Jadi, berupa apa, adik-adik? Ya, angka 7 ya. Nah, selainnya adik-adik, kita akan gunakan juga potongan-potongan kardus yang kita gunting tadi sebagai dudukan angka 7 ini supaya bisa tegak berdiri nanti di atas meja. Nah, untuk bawahnya, adik-adik, nanti kalian boleh gunting, menyesuaikan kedataran meja ya, supaya bisa didirikan. Nah, supaya ini bisa kita didirikan, kita akan kasih penyangganya, adik-adik, di sini ya. Dan kemudian, kita kasih untuk menuliskan ayat hafalannya, tadi juga yang sisa potongan itu, kita gunting, adik-adik. Lalu, kita lipat ke dua sisi yang berlawanan ke kanan. Satu sisi ke arah atas, satu sisi ke arah bawah. Lalu, kita pasang lemnya, adik-adik. Kita akan tempel di sini untuk menuliskan ayat hafalannya. Nah, lalu, kita akan tempelkan untuk menjadi penyangganya di bawah, adik-adik. Jadi, ketika nanti dia didirikan, menjadi bisa seperti ini. Nah, adik-adik. Nah, setelah kita pasang penyangganya, Sudah selesai untuk satu bagian. Nah, sekarang kita mau membuat pola gambar orang, sebanyak tujuh orang yang saling bergandengan tangan. Nah, caranya, adik-adik, dengan menggunakan kertas. Nah, sekarang, adik-adik, kita mau gambar orang yang bergandengan tangan sebanyak tujuh orang, ya, adik-adik ya. Nah, kita Kertas origami ini, kita lipat bagian belakangnya kira-kira saja, ya, adik-adik ya. Nah, Nah, ini gambar fullnya, dilipat hanya sepertiganya saja. Nah, ini belakangnya. Lalu, dilipat lagi, yang kecil itu dilipat lagi, dan dilipat lagi, menjadi seperti ini, adik-adik. Jadi, yang tadinya seperti ini, Pertama, dilipat Satu Dua Nah, Oke, adik-adik. Jadi, berbentuk seperti ini. Nah, kemudian, ini kita lipat untuk membagi. Pertama, kita lipat secara berurutan saja. Satu arah, ya. Nah, ini kita bagi dua dulu. Lalu, dibagi dua lagi secara berurutan. Nah, lalu, masih bisa sekali lagi, adik-adik, ya. Kita lipat lagi, menjadi yang paling kecil. Nah, menjadi seperti ini, adik-adik, ya. Oke, ini sekarang, close-up lebarkan lagi. Nah, sekarang, kita akan melipatnya secara zig-zag, ya. Jadi, tidak berurutan seperti awal tadi. Nah, secara zig-zag, ya. Nah, kita Nah, adik-adik, kita akan lipat secara zig-zag, ya. Pertama, yang bagian pinggir lipat ke dalam, warna coklatnya. Baru yang kedua, sebaliknya. Begitu seterusnya, sampai lipatan terakhir, adik-adik, ya. Nah, jadi begini, adik-adik, ya. Oke, sudah kelihatan zig-zag, ya. Lalu, adik-adik, kita rapatkan lagi lipatannya. Kemudian, kita akan gambar pola. Kita buat gambar pola orang, adik-adik, dengan tangan bergandengan. Tapi, hanya separoh saja, ya. Nah, seperti ini. Kelihatannya. Nah, kakinya juga sebelah. Tetapi, ketika nanti kita gunting, maka nanti akan menjadi sepasang kakinya, ya. Nah, adik-adik, setelah kita gunting, kita mendapatkan empat gambar orang. Masih kurang, ya, adik-adik? Masih, ya. Yang dibutuhkan, kan, tujuh. Nah, kita buat begitu sekali lagi, adik-adik. Digambar juga. Nah, adik-adik, sekarang, kita sudah mendapatkan tujuh gambar orang. Sebagaimana? sesuai dengan tema kita. Lalu, gambar ketujuh ini, kita dirikan di depan. Angka tujuh, yang sudah kita buat pertama tadi. Dan, jangan lupa, ayat hafalannya, boleh kalian tulis dengan menggunakan kertas origami, sesuai dengan warna yang adik-adik suka. Adik-adik. selesai aktivitas kita. Kalian kerjakan di rumah. Dan, kalau sudah selesai, kalian foto dan kirim ke nomor yang ada di bawah ini. Oke, adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sudah melakukan aktivitas. Sekarang, saatnya kita menutup ibadah kita. Tapi, ingat ya adik-adik, kita setiap hari harus membantu orang yang ada di sekitar kita, yang membutuhkan. Terutama, Bapak dan Mama. Sesuai dengan ayat firman Tuhan, ayat hafal firman Tuhan yang tadi kita ingat. Dari Ibrani 13, ayat 16a. Dan, janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Untuk menutup ibadah kita, kita mau mengangkat satu pujian. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku berjalan berjalan cari jiwa umanku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku berjalan berjalan cari jiwa umanku besar di surga. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami setiap hari dapat terus melayani-Mu dengan membantu orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapak, berkati kami juga, agar kami dapat mengisi liburan kami dengan baik. Doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan puasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Selamat hari minggu, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Anda. Dadah. Yeremia 33 ayat 6a Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Markus 12 ayat 31a Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih. Markus 12 ayat 31a Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Masmur 12 ayat 31a Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Masmur 12 ayat 31a Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih. Markus 12 ayat 31a Kasihilah sesamamu manusia Kasihilah sesamamu manusia dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia Kasihilah sesamamu manusia Terima kasih. Terima kasih.